Presiden e-sports 2019, mana suaranya? Mantap kali. Iya, sudah cukup ramai sampai pada gak ke bagian tempat duduk. Jangan-jangan nih. Belum berhubung nih. Sangat ramainya. Kita menggetarkan jiwa mudanya bersemangat, bergelora. Dan bahkan gak yang muda doang. Dari yang bayi, dari yang anak-anak, dewasa, remaja. Jangan sampai orang tua pun datang. Memang ada bayi ya? Ada. Itu di perutnya vulva. Perut vulva. Tapi Udymonstar, aku melihat Udyl ini seperti melihat Lemon dulu pas dia lagi jadi yang tidak pernah terkalakan. Oh, kayaknya lagi di kandungan. Enggak bukan, pas tidak pernah terkalakan. Seperti Lemon ketemu Reborn. Ini Lemon Reborn seorang Udyl. Siap, artinya apa tuh? Aku lupa bawa Betaling lagi. Aduh beda, Alpaling. Ya oke, guys. Dan kita udah melihat dari Onyx Esports, Udyl bakal memakai Lunox kah? Kita akan di tangan Udyl karena... Wow. Kalo Oji bilang Udyl ini lagi bersinar banget. Lemon Reborn. Ada Chow dan juga Digi yang langsung di-pick oleh tim RRQ. Langsung di-lock seorang Digi. Menarik sih, Liam konsisten ngambil Digi terus dari beberapa game sebelumnya. Dan ROC Bali pun dia juga dua kali ngambil Digi. Insync dibiarkan menggunakan tank initiator. Sementara dia bakal jadi tank support cover di tempatnya. Tapi cukup baik. Wah, ya bisa. Dan digi ini. Well... Oh, Leomord dan juga Hayabusa untuk pick ketiga dari tim Onyx. Tapi ngomong-ngomong tentang Digi, ini bakal cocok banget ketika untuk melawan Onyx Esports. Dia adalah anti crowd control. Betul, apalagi reverse time-nya skill 2-nya itu bisa ngebalikin lagi lawannya ya. Dengan adanya escape skill seperti ada quad shadow dari Hayabusa, dia bakal balik lagi. Dengan adanya reverse time dari Digi. Benar. Benar, tapi Onyx Esports pun harus dipikirkan kembali bahwa RRQ mereka punya PR yang begitu banyak. Dengan adanya anti mace dengan Hayabusanya mungkin yang akan nanti dikeluarkan. Betul. Split push. Gimana caranya, tapi gak perlu pingin juga ya. PC RRQ udah punya Chow. Lockdown yang sangat kuat. Oke. Disini sudah ada Akai juga yang dipikirkan. Carry di ban tapi Cloud dibuka. Oh ini kayaknya memang sengaja diarahkan ya supaya Tuturu ngambil Cloud disini. Karena buat apa carry di ban kalau Cloud masih dibuka? Buat apa? Bener. Jadi pilihannya adalah mungkin disini dari tim Onyx mereka gak mau carry. Karena... Well... That's right. That's right. You got the point, man. You got the point. Sebagai area of effect tentunya menghasilkan physical damage yang sakit banget. Yap, sakit banget. Tapi sayangnya adalah perbedaannya antara carry dan Cloud. Ketika Cloud masuk ke dalam war, dia harus commit. Perbedaannya adalah kalau carry dia masih bisa ngecicil-cicil aja gak perlu commit. Dia tinggal step back, maju lagi mundur lagi masih bisa dimainkan. Tapi kalau satu fight aja dari Cloudnya dia gak bisa menyelesaikan atau gak bisa memberikan damage yang berarti. Cloud gak akan efektif. Tapi Cloud mempunyai teleport skill yaitu mirror image. Jadi dia bisa mundur ke belakang sih. Ketika sudah melakukan dive in. Ya, tapi at least dia harus masuk. Badannya harus ke depan. Ke arah tengah-tengah. Dan yang menjadi... Mungkin cue nya dia masuk adalah... Dari Akai nya. Betul, sebagai initiator. Mungkin maksud dari Budi Clara disini kalau misalkan... Dia lagi di blazing duet gitu kan. Hayabusa tiba-tiba masuk. Dia mau keluar. Hayabusa pakai OG shadow kill tetap masih ada di Cloud. Jadi emang sengaja... Ditarus badannya tuh harus bener-bener masuk di dalam fight. Supaya dia bisa ngasih damage. Kalau carry, dia bisa sambil nge-dash ke belakang. Dia sambil nge-buang slow. Tapi ada Kadita untuk kelas pick. Dari tim RRQ. Lemon akan menggunakan Kadita. Dengan adanya Ocean Odity dan juga Love Wave mungkin akan join ke team fight. Dan sebagai support. Ya, team fight dari RRQ begitu kuat. Tapi dari tim Onyx mereka akan memainkannya sedikit tricky. Akan berbeda permainannya tapi kita boleh... Quick prediction terlebih dahulu nih. Dari hero nya aja. Dari hero nya. Bibi lebih suka yang mana? PSG karena ada Cloud. PSG RRQ. Tapi dari keseluruhan kira-kira Chance Mo akan ada game ketiga atau tidak? Kalau menurut Chance Mo sih dari komposisi hero nya. Chance Mo suka Onyx. Suka Onyx. Jadi berarti gak akan ada game ketiga dari Chance Mo. Kita akan langsung saja masuk ke dalam game selanjutnya. Antara PSG RRQ melawan Onyx Esports. Silahkan cancer kita. Oke, terimakasih banyak buat monster dan masih dipandu oleh Cornet Mas untuk kali ini. Dan kita ada di game yang kedua. Tapu tangan dulu Istora Senaya! Yeay! Yeay! Dan inilah dia game kedua. Siapa yang lebih pantas untuk mendapatkan tiket ke Grand Final antara Onyx Esports atau PSG RRQ. Yes, bener banget. Tapi tadi kata Wibi adalah kenapa dibuka Cloud-nya. Kita balas aja. Why not? Kenapa kacang? Dan langsung kita langsung ada. Kenapa tidak? Ya, maaf. Maaf kan aku oke. Udi langsung mencoba bersama dengan Drian. Mendapatkan Natural Creep yang pertama untuk kali ini. Natural Jungle. Dan kali ini Chow yang akan berhadapan dengan sasah insting yang akan dipercayakan untuk menggunakan Chow kali ini. Dan tampaknya... Tapi ada satu hal yang aku suka dari PSG RRQ. Apa tuh? Pasti tidak penting. Maze God dari Indonesia. Akhirnya Lemon pake-make lagi untuk kali ini. Dengan Kaditanya Bung Cornet. Kita akan menyaksikan langsung. Dan tampaknya di sini Onyx mencoba untuk mendapatkan kedua gold buff. Dan tampaknya di arah Toe Blade. Ayam Jago. Dan First Blood. Didapatkan oleh seorang Anti Mage. Dan bahkan di sini. BKB cukup telat. Tutur dengan menggunakan Cloud ya. Dan ada Lemon. Mencoba untuk mengamankan. Siapa yang akan mendapatkan gold buff di arah Toe Blade. Ada Drian juga. Siapa yang mendapatkan ini. Dan yes ternyata Lemon. Dan bahkan di sini. Anti Mage juga diharas oleh seorang Digi. Yes. Anti Mage bahkan gak bisa berbuat banyak. Tapi pertukaran gold buff untuk kali ini yang adil. Mid untuk dari Onyx Udil. Dan dari PSG RRQ. Lemon. Sedangkan itu Bung Cornet. Insting masih berada di bottom lane. Dan dia bener satu long. Satu versus seorang Sasa. Dan untuk kali ini. Insting. Dia menggunakan emblem Assassin. Ya bener sekali. Dan Udil mendapatkan level keempatnya. Dengan cukup cepat lagi-lagi kali ini. Untuk game yang kedua. Dan bahkan di sini. Drian selalu menemani seorang Udil. Dan Anti Mage juga mendapatkan level keempatnya. Ada Ayam Jago. Ada seorang Lemon. Sudah mendapatkan level keempatnya. Dan ada reverse time. Mencoba untuk kabur. Kuat Shadow yang sangat amat baik. Menunggu reverse time. Dari seorang Digi. Ya sebenernya dia tahu akan ada reverse time. Tapi di sini Udil. Mencoba untuk satu long satu. Dilawat. Urikete. Tidak ada backup damage. Dan bahkan di sini dibalikin lagi. Dan mencoba untuk mengejar. Oh tidak. Lebih memilih untuk bermain aman. Cover yang cukup cepat dari seorang Rian. Dan juga Psycho tentunya dari tim Onyx Esports. Udil tidak berhasil di pick off kali ini. Walaupun ada disable. Udil masih bisa survive. Sedangkan itu di bottom lane. Insting harus agresif. Karena kalau tidak. Leomort akan bisa memaksa seorang Insting mendapat. Oh Dweb Dragon. Tapi langsung purify. Dari seorang Sasa dikeluarkan. BATAM STAIN. Tapi masih memilih untuk mundur. Tidak mau melawan balik dari seorang Insting. Yes. Dan Lemon kali ini dengan seorang Drian. Diganggu-ganggu pergerakannya. Onyx Esports. Roamingnya cukup cepat. Mengganggu pergerakan dari tim PSG RRQ. Yes. Sasa membantu kelirik Minion di mid lane. Langsung merotasi lagi ke arah bottom lane disini. Anti-match akan diberikan buff. Di sisi top jungle dari tim Onyx Esports. Sedangkan di menit yang ketiga ini. Network tadi Onyx sudah mencapai 7000 Nerds. Sedangkan PSG RRQ baru 6400. Terus bongkornet. Yes. Ini kali ini. Ayam jago. Memang kayak gini. Dan bahkan level 6 disini. Reverse Thrive. Langsung dipacung begitu saja. Masih ada Tami dari Sora Psycho. Mencoba untuk dilawan balik. Reverse Thrive. Belum ada. Lemonade. Dan langsung time chat nih. Di keluarga. Dan bahkan ada Shadow Kill. Dan Tuturu. Mengocek. Totoro. Siap. 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 Secaraural. Jika Theirtile masih belum di. Colek. Colek dari kedua tu. Masih sabar dan försiliwiew dari electrons di arayan midlane. Yes. Betul sekali, melekloris. Tapi untuk kali ini, Use Okay langsung arah ke Top deton. Di situ ada, Tuturu. Cukup berbahaya. 160 Kita lanjut. Hoc untuk dipok. Damage ternyata. Tuturu berhasil mendapatkan jungle. Oh. Oh. God. Dan станhu钱 load PSG RRQ sudah melakukan rotasi ke Top net. M Siap. Ini Anti Dead Anti predкие. Samento forefront. P plaisir antelamat ya. di PSG Araru yang ada di top lane. Dan kali ini Udil masih dijaga pergerakan oleh seorang Rian. Ada blender dari seorang Liam yang sepertinya Udil harus mundur di sini. Gak akan berani mengambil resiko melawan seorang Liam bersama dengan kawanan PSG Araru. Benar sekali kawanan ya, siap. Dan seorang di sini sudah menuju menit kelima. Masih belum dicolek sama sekali Turtle ya. Sengit sekali dari kedua tim. Benar-benar match yang sangat amat kerap kali ini. Dan yes, akhirnya Turtle mulai dicolek-colek. Ada Saiko, apapun ada Domain Blast. Masih sabar, Domain Blast. Sampai dapat, ternyata level. Dan berikan dia, sepengisar. Semua Bionik yang bakar di sini, terbakar. Begitu saja dari seorang Udil dan Rian. Tapi Rian mengupaksa untuk mendapat Magic Thumb di sini. Belum ada follow-up lagi. Kuturu masih mencoba untuk menyelamatkan buff di sisi top jungle. Lia sudah mulai dair. Oh, DPD. Terlalu sakit. Dan bahkan harus hilang dua hero. Jadi Timor di Gizmoor. Dua poin. Dari P.I.G. Aranqiu. Permainan semakin kerat untuk kali ini. Kita lihat anti-match harus mudur bersama dengan Saiko. Oh my God. Steel Turtle dari seorang Lemon. Oh my God. Ya, dan lagi-lagi di sini. Dari Izti mencoba untuk menjel seorang Sasak. Yang masih cukup berani dengan menggunakan Leomordnya. Ada Lemon yang mencoba untuk mendapatkan gold buff terlebih dahulu. Dan Demon Hunter. Saiko di top lane. Seperti yang akan ada. Oh, liat. Mereka, Den. Opan. Lantum berputar. Dan kita sekarang reverse time juga. Dan harus ancur. Begitu saja. Tapi untuk kali ini. Anti-match mencoba membantu. Memberikan damage physical. Tapi tidak terlalu beripek banyak. Karena ada tiga hero. PSG Aranqiu di top lane. Sedangkan itu. Sasak masih berada di bottom lane. Dan Rian masih still dengan seorang Udil. Menjadi satu paket yang tidak terpisahkan. Paket panas dua tentunya sih. Iya. Suka-suka kamu dah. Benar-benar. Iya. Dan tentunya. Bunga cornet Udil. Apa lagi? Anti-match sudah punya berat-at-at. F7-6 untuk kali ini. Dan tentunya. Di menit yang ke-6. Udah 13 ribu PSG Aranqiu menyusul dari sisi Network. Terlalu berat-at-at-at-at-at. Saat-at-at-at-at-at-at-at-at-at. Saat-at-at-at. Insting. Dan tiba-tiba kita lihat sepakan maunya. Lemon papan seluncurnya juga beratur berdampakas orang Rian tadi. Instaurat Udil. Mana suaranya? Oh. Locaca Indonesia. Kita lihat Turtle balasin amat ke PSG Aranqiu. Mulai membalikkan keadaan 10 poin diamankan. Dan Network 21 ribu. Dimuniti terlapan ini. Bunga cornet. Wow, 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 apakah game ketiga akan benar-benar nyata kali ini? Kedua tim. Game 3 is real? Yes, kayaknya ini benar-benar. Kita akan saksikan sendiri. Wow, 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 kita masih belum bisa memastikan. Apakah yang masih bisa melihat juga dari Onyx mencoba untuk bertahan. Menahan lebih lama lagi. Dan Lemon mencoba untuk split push di arah bottom lane. Dan bakal... Liyo! Ninjanya gak bisa gerak. Dan harus hancur. Bagus saja. Tapi follow up dari Sohnatutur cukup baik. Dia tahu Antimes masih punya quad shadow. Dia langsung balik mendapatkan poin untuk tim PSG RRQ. Sedangkan itu Insting dengan Rian hampir saja terkena papan suncur dari seorang Lemon. Dan di top lane objective gaming dari tim PSG RRQ mendapatkan target keduanya. Masih bersama seorang diizina. Bahkan di sini Sasa mau kemana? Ada liap lagi. Masih dapat menunggu. Masih bisa kabur kali ini. Ombak maut dari seorang Lemon tidak berhasil. Dan juga papan suncur yang tidak kena untuk kali ini. Sedangkan itu Tuto Turu masih mencoba untuk mendapatkan. Ini biter target di top lane dari tim Onyx Esports, Bung Kornet. Yes, yes, yes. Sebenarnya sekali dari Insting juga semakin fat kali ini. Walaupun di early dia dihancurkan. Diganggu pergerakannya oleh seorang Leomond. Dan bahkan dihancurkan turret di bottom lane oleh seorang Chow. Yang digunakan oleh seorang Insting. Dan kali ini berbalik di game yang kedua. Onyx Esports yang di press habis-habisan. Onyx Esports kali ini kita lihat yang early gamenya. Dia bisa memberikan press yang cukup tinggi. Tapi sekarang dibalikan keadaannya. Ini cukup pertanda yang berbahaya ketika dia berani melepas Cloud kepada seorang Tuturu. Dan 19 detik lagi. Tampaknya Lord akan muncul untuk pertama kalinya. Di press, dihabiskan neutral junglenya. Neutral gripnya oleh anak-anak dari PSG RRQ. Permainan manis dari kedua tim. Yang benar-benar gak akan bisa bikin parah. Ranger Mas Lemonnya juga harus tersiap down di sana. Karena terkena kombo dari seorang Sasa di slam dunk begitu saja. Iya kita lihat tadi 3 poin langsung diamankan oleh seorang Drian. Tapi Tuturu, DPS-nya. Best best man of Indonesia. Oh masih bisa kabur. Masih bisa selamat dengan coach shadow-nya. Tapi ada Liam di sini. Akai, Akai nakal. Oh masih terlalu jauh. Tidak mau langsung pander ke arah Onyx Esports. Ya sebenarnya banget. Dan sini Tuturu mencoba melakukan poke damage terhadap Lord. Sepertinya itu numpang lewat misi Bapak Lord. Saya numpang lewat sebentar. Dan sedangkan itu Udil masih berada di mid lane. Melakukan clearing minion dan kali ini Onyx Esports bener-bener harus melakukan defensive yang cukup kuat. Karena Liam langsung menginfansi jungle dari tim Onyx Esports. Gak dikasih lepas untuk kali ini. Gak dikasih bernapas sama sekali Bungurnet. Oke tampaknya Lord. Sudah di ketok-tok-tok. Assalamualaikum Lordnya mulai dicolek-colek. Salam Tuduru. Dan juga Liam menggunakan Akai-nya di sini. Mencoba untuk baiting. Dan tampaknya ada Drian juga. Menunggu untuk slam dunk. Menunggu untuk mengicar seorang lemon yang ada di belakang. Masih sabar. Satu bar lagi. Dua bar. Satu bar setengah. Dari BSI Rolando. Satu bar terakhir. Dan combo. Tapi ada time share nih. Siapa yang dapet ternyata Lodak. Oh Dihilis. Oh my god. Di ambil kill dari terangun deal. Oh my god. Di ambil kill. Empat hero hilang di BSI Rolando. Instinct. Tapi kami kita lihat. Instinct mencoba memberikan DMT Adrian. Hampir saja bisa terpick off. Empat hero hilang. Oh Dihilis. Oh my god. Oh my god. Langsung kita lihat. Arah ke arah mid dari tim Onyx Esports Objektif Gaming. Empat hero hilang. Win of nature. Tuturu udah punya win of nature. Gak akan bisa di pick. Dengan cukup mudah untuk kali ini. Karena ada immune. Physical damage selama 2 detik. Dari salam Tuturu. Mana suara pendukung dari tim Onyx Esports. Oke sekali lagi. Onyx Esports. Mana suaranya. Oke. PSD RRQ. Wow. Wow. The crowd man. Oke kita lihat Odil. Langsung mencoba-coba mendapatkan gop up di top line. Dan anti-mage kali ini. Objektif Gaming. Tapi siapa yang kenal di situ. Oh my god. Sepertinya tidak ada yang bisa di pick off. Karena masih ada cover yang cukup baik dari tim Onyx Esports. Shadow Kill. Dan bahkan di sini sekarang diamnya. Di gejar akanya yang terlalu nakal. Dan bahkan anti-mage yang terlalu sakit. Dan kita di sini harus hilang 2. Chaoja juga harus tumbang. Dan bahkan di sini. Tersisa 3 hero dari TPS RRQ. Harus mundur. Tidak mau memasakkan. Lemon yang di tuju kali ini. Lemon menggunakan papan seluncurnya untuk mundur. Dan masih ada Psycho. Mencoba untuk mendapatkan ini. Bitter Taret dari TPS RRQ. Petep Street dikeluarkannya. Yang belum masuk. Tapi di sini ada Yonk Tato. Blending 2. Oh my god. Tuturunya. Blending 2. Tuturu di pick off oleh seorang anti-mage. Benar-benar objektif gaming yang dituju oleh tuturu. Super damage physical dari seorang BNC RRQ. Oh my god. Tunjukkan otak pelan kali ini. Mencoba untuk objektif gaming dari Onyx Esports. Tidak mau memberikan nafas kali ini. Dibalikin. Dan bahkan net worthnya disusul. 36.700 sekarang dari tim Onyx Esports. Oh my god. Ini permainan kelas sekali. Benar-benar cantik permainannya. Dari mulai gocekannya, gankingnya, teamfightnya. Benar-benar bisa bikin suara kes terapis untuk kali ini. Terima kasih PSG RRQ dan juga Onyx Esports Bung Kornet. Yes, yes, yes. Dan bahkan di sini masih sabar menunggu lagi itu tipat berikutnya. 100 detik sword berikutnya. Itemnya kita lihat dari seorang Tuturu udah punya Golden Stomp, Demon Hunter Sword dan juga Wind of Nature. Dari sisi kiri Ultimate Blade of Seven Seas atau Heptasis dan juga Endless Battle. Dan looking for Blade of Despair untuk kali ini Bung Kornet. Benar-benar. Sama-sama physical damage dealer terbesar untuk kali ini. Kita lihat dari tim Onyx udah mencoba untuk mendapatkan jungle dan berhasil diamankan. Sama-sama Tuturu dan kali ini ayam jago time journey dikeluarkan untuk menyelamatkan dirinya. Oh, ini berbahaya. Ini berbahaya. Udah nggak ada time journey. Ini bisa di-trigger fight dari tim Onyx Esports Bung Kornet. Udah keluarkan Nemeh Onyx. Dan bahkan di sini ada Lemon. Dia langsung mencoba untuk masuk. Masuk dan Blasting Duet. Tapi dia harus hilang dan harus tersetap. Begitu saja. Oh my god. Tersisa empat. Melawan empat kali ini Onyx Esports. Tapi itu efek yang cukup besar dari Tuturu. Berkat Tuturu, Blasting Duetnya kita lihat. Clearing Minion langsung cepat dan berhasil mendapatkan seorang sasa. Oh, slam dunk di first time. Masih ada flicker. Dan juga guys. Mencapai untuk defensive yang menggunakan regen dance-nya. Unstoppable. Didapatkan oleh seorang Odil. Odil, Odil. Dan istinya dikejar. Nggak boleh lari. Diancurkan. Dapat kill oleh seorang cowok. Dan kita lihat di sini. Kayak SDR RQ. Langsung melakukan strength boost ke arah mid. Land dari tim Onyx Esports. Masih ada seorang isi. Dengan damage yang cukup besar. Jauh kali ini. Mempunyai damage yang besar. Satu-satunya damage dealer. Karena Liam dan juga Sorayam Jago. Hanya bisa meng-cover. Kita hancur dengan jebat. Dan bahkan 10 detik lagi untuk Lord berikutnya muncul kali ini. PSG RQ. Apakah bisa mereka mengembalikan keadaannya untuk kedua kalinya? Yes. Karena ini kita bakal melihat. Benar-benar udah memasuki menit yang ke-14. Lord juga sudah muncul kembali untuk kali ini. Yang akan lebih keras. Yang tidak terbuat dari tanah. Lihat Bung Kornet tentunya. Ya benar sekali. Sudah mulai muncul juga. Sudah mulai dijaga ketat oleh tim PSG RRQ. Dan Tuturu juga sudah mulai masuk. Atena Shield sudah diamankan oleh seorang Cloud. Masih menunggu sabar. Lihat siapa yang akan membuka Lord untuk pertama kalinya. Masih sabar menunggu. Masih berada di dalam bus. Melihat di mana posisi dari PSG RRQ. Di sini PSG RRQ juga dari jungle. Semperang dia melakukan scouting-scouting. Di mana tim Onyx Esports berada. Tentunya anti-mess langsung melakukan buff dulu. Sebelum dia mencoba untuk teamfight di arah Lord. Karena di Lord ini benar-benar jadi krusial. Meskipun satu tim mendapatkan Lord. Tapi kalau dia wipe atau kehilangan empat playernya. Ini akan jadi one strike push Bung Kornet. Benar sekali. Dan tampak kecoh harus recall. Dan mencoba untuk memajukan minion di arah bawah. Karena Leon Mord yang melakukan speed push kali ini. Dari tim Onyx Esports. Mendistrak pergerakan dari PSG RRQ. Lord yang kedua cukup fatal. Siapa yang akan mendapatkan ini kali ini. Masih sabar. Masih mencoba untuk menculik satu hero dari tim musuh. Tapi yang berat adalah di mana PSG RRQ harus sudah kehilangan dua ini biter targetnya. Sedangkan itu sudah mulai ada inisiasi Lord dari tim Onyx Esports. Udil. Sudah memberikan damage terhadap Lord. Tentu kali ini sudah satu bar hilang. Tapi masih cukup keras dan tidak mungkin untuk coba dilawan. Langsung saja Bung Kornet. Kita masih menyaksikan. Di reset kembali. Kan ada tuturuh. Saiko. Dan kita di sini liam. Dan bahkan insting. Pelikan. Tuhan of Dragon. Dan kita tiba-tiba ada time journey juga. Mencoba untuk merantakan tim Onyx Esports. Apakah bisa? No matter plan. Apakah kamu bisa mengamatkan point penuhnya insting? Sekarang ada narut tetel. Oh my god. Hanya Wipeout. Wipeout. Onyx Esports meramatkan point penuh dari tim PSG RRQ. Dan masuk ke Grand Final. Wow. Wow. Onyx Esports mengirim PSG RRQ untuk turun ke bawah. Turun ke bawah mana? Ke Bronze Mage. Bronze Mage. Wow. Harap. 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 Terima kasih.